Intro Oke selamat pagi menjelang siang Hari ini kita akan melakukan Busuk Oke Hari ini kita akan melakukan perawatan ya Perawatan di Strawberry yang kita tanam di pot Ya yang sebelah sini Nah ini Ini sebagian sudah berbuah Dan sebagian sudah dipetik-petik ya Sebagian sudah dipetik-petik Ini sebenarnya Belum waktunya untuk dibuahkan Jadi buahnya masih kecil-kecil Jadi ini umur berapa minggu ya Tiga minggu Umur tiga minggu ini Kita akan melakukan perawatan Ini kurang subur ya Ini baru masuk pupuk NPK dua kali Masuk pupuk NPK 16 dua kali Oke kita dekatkan Nah disini sudah sering keluar buah-buah ya Buah-buah Dan ini ada yang busuk karena nempel di Medianya sini ya Jadi dia busuk Nah jadi kita buang Oke kita buang Seperti ini Ini sebenarnya yang satu ini gak busuk Nah busuk dua ternyata ya Kita buang Nah Untuk perawatan kali ini Yaitu kita Membuang Ya Daun-daun Yang tua ya Seperti ini Nah sama Rumput-rumput yang tumbuh Rumput yang tumbuh Juga kita buang Ini bekas daun juga dibuang Ini sebenarnya kalau kalian mau hasil buah yang maksimal Ini buah-buah yang seperti ini ya Bunga-bunga Ini masih harus dibuang sebenarnya Ini pada berjamur ya Karena ini musim hujan Hujan terus ya Ini aja mendung Oke Sebenarnya ini Buah apa Bunga-bunganya Sebenarnya harusnya masih dibuang Dan seluruh-seluruhnya juga masih Harus dibuang Tapi kita Akan pertahankan gak apa-apa Seperti itu Nah seperti ini Daun-daun tua dibuang Daun yang jelek Dibuang ya Oke Terus ada rumput-rumput yang mulai tumbuh Ini juga harus dibuang Biar Tidak mengganggu pertumbuhan Pada Tanaman Ini canking Ini segahunuka Kalau segahunuka Sudah petik beberapa kali Yang ikanking baru Keluar Bakal-bakal bunga Seperti ini Ini ya Rumput-rumput Oke Kenapa Daun-daun tua harus dibuang Dan seharusnya bunga itu harus dibuang Itu karena Di umur segini Perakaran belum mampu Untuk menyuplai Nutrisi untuk buah dan Pertumbuhan daun Jadi seharusnya kita bunga-bunga yang seperti ini Harusnya kita buang Biar dia fokus ke pertumbuhan Jadi nanti Pembuahannya akan maksimal Tapi saya disini Akan dipertahankan saja Di sulur Sama di Buahnya Cuma kita Kurangi saja Di daun-daun yang sudah tua Dan rumput-rumput yang tumbuh Oke Kita lanjutkan semuanya dulu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sudah selesai kita Buang-buangin daun-daun yang jelek ya Yang tua ya Langkah selanjutnya Ini sudah masuk musim Sudah harus masuk pupuk pembuahan Karena dia sudah mempunyai bunga dan buah ya Biar buahnya Maksimal ya Jadi kita persiapkan untuk pupuknya Apa saja pupuknya Oke Oke apa saja pupuknya Disini saya punya Disini saya punya 3 pupuk ya Sudah MKP, KNO putih dan borun Yang biasa saya gunakan untuk pemupukan pada anggur ya Tapi kali ini di stroberi saya akan menggunakan pupuk KNO sama MKP saja Seperti itu Seperti itu Ini disini ada air sekitar 10 liter ya 10 liter Kita tuangkan ke enter dulu Oke Oke Biar kita mudah untuk mengaduknya Oke Berapa takarannya Disini Saya untuk KNO putih ya Gunakan 1 sendok 1 sendok Rata saja 1 sendok rata Karena pohonnya masih kecil ya Belum begitu besar Oke 1 sendok rata Dan MKP juga 1 sendok rata Susah Oke Dan MKP juga 1 sendok rata Kita ambil Oke ya Cukup jelas ya Kita aduk sampai larut Kita aduk sampai larut Oke setelah larut kita masukkan ke Oke 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 Kita kecakin dulu Nah setelah dimasukkan Tinggal kita siramkan ke tanamannya Oke selanjutnya akan kita siram Ya siramkan ke Medianya Kita siramkan ke medianya Seperti ini Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini penampakannya setelah kita buang daun-daun yang tua rumput dan buah-buah yang bekas kemarin kita petik buahnya masih kecil-kecil cuma sudah bisa sangat banyak walaupun dengan pot segini ukuran 20 x 23 buahnya sudah lumayan banyak bunganya tuh dan bisa cukup besar juga tapi menurut saya ini belum maksimal karena perakaran ini belum mampu menyuplai nutrisi ya untuk pertumbuhan daun dan buahnya yang sebelah sini nih ini yang pertumbuhannya sudah bagus nih seperti ini daunnya subur dan lebar-lebar dan buahnya juga cukup lumayan besar dan banyak ya beda yang sebelah sini yang masih kecil-kecil dan yang Ichan King ini memang pertumbuhannya lebih lambat ya daripada yang Saga Honuka ya sebelah sini bawahnya ya ini juga sudah sudah mau matang malah ini ya satu ya ini baru muncul bunga di umur 3 minggu ya ini ya umur 3 minggu ini sudah berbuah juga sudah banyak bunganya ini juga bunganya sangat banyak ini bergrombol ya ini juga pertumbuhannya sudah sangat bagus nanti kita lihat ya untuk update selanjutnya perbedaannya dengan pot yang ukuran 25 dengan yang 20 x 23 ya seperti itu nah ini Saga Honuka nya ini Ichan King nya ya pertumbuhannya memang lambat cuma buahnya itu dia sudah keluar ya seperti itu nah ini perbedaannya di Ichan King sama Saga Honuka kalau Ichan King ini dominan dia lebih ke buah ya bunga dan buah ya daun bunga dan buah kalau Saga Honuka ini dia tumbuh sulur juga seperti ini tumbuh sulur daunnya panjang-panjang dan lebar-lebar sulur ya banyak sulurnya ini sebagian sudah saya stack ya ini ada yang lebih duluan sulurnya jadi tetap saya ambil seharusnya ini tidak diambil tapi karena saya masih membutuhkan bibitnya jadi tetap saya ambil untuk sulur-sulurnya ini saya pertahankan oke nantikan untuk update selanjutnya di perbedaan ya pembuahan antara Ichan King dan Saga Honuka dengan pot ukuran 25 sama pot ukuran 20 ya 20 atau 22 ini lupa ya seperti itu oke terima kasih semoga bisa memberikan inspirasi ataupun manfaat ya salam tanam-tanam bikin senang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati